Halo semua, balik lagi di salin channel Terima kasih sudah menikmati video ini Dan selamat menonton Turut berduka cita Bang, kenapa bang kok turut berduka cita bang Emang siapa yang meninggal bang Tuh, di depan lu tuh yang meninggal Bang, kok lu sadis banget sih bang Gak tau orang gue nyampe-nyampe udah Kayak gini nih, tenang aja Nanti gue masuk lagi, hidup lagi tuh orang Tuh ya, bang itu kan bapaknya si J Bukan lah, masa ini bapaknya si J Bukan, ini adalah tukang cukur Asgar Langganannya si J Oke, nah sekarang Sesuai dulu pada video kali ini Gue akan mengeksperimenkan misi lagi Selagi kita menunggu GTA Trilogy Bang, apa tuh bang GTA Trilogy Lu ketik aja di Youtube Udah banyak banget Youtuber-Youtuber Yang bahas yang namanya itu GTA Trilogy Oke, jadi gue gak perlu kasih tau lagi ya Jadi sambil menunggu GTA Trilogy Kita mengeksperimenkan seluruh misi-misi Yang ada di GTA San Andreas ini Dan juga nanti gue akan mencoba mengikuti Si geng Vegas itu kira-kira kemana sih Banyak dari temen-temen Temen-temen siapa Ya lu jawab sendiri aja Temen-temen siapa Gue gak mau ngomong Karena nanti gue dikira Melecehkan gitu Padahal gue nge-fans Tapi dibilang melecehkan ya Intinya temen-temen Nanti pasti tau lah Eh, maksud gue tuh Banyak temen-temen yang tidak sadar Pas di misi yang bernama Running Dog ini Running anjing ini Berlari anjing ini Anjing lari ini Berlari seperti anjing ini Yang lari kayak anjing Bukan, bukan itu artinya Intinya Running Dog ini Itu tuh ada Gang Vegas Yang ternyata Kalau kita mencoba Mengikutinya Itu ada sesuatu yang menarik Kayak gitu ya Nah, kalau lu lihat disini Di cutscene-nya Awal-awal ini Si Jay akan ke rumah Big Smoke Dan disitu nanti kita akan bertemu Dengan polisi korup tadi ya Abis itu si Jay ini Itu disuruh Atau diminta Big Smoke Untuk menemannya Menemui Kalsin Kalsin itu sepupu Yang padahal Sebenarnya itu bukan Sepumunya Big Smoke Big Smoke cuma bercanda doang Yang intinya si Big Smoke itu Ada urusan sama Gang Vegas Di sebelah sini Sebelah mana bang Bentar ya Gue on the way dulu ya By the way disini Gue memakai bantuan Result Trainer Tentunya nantinya Untuk membantu Investigasi dan eksperimen kita Saat ini Pokoknya kalian tonton Sampai habis kalian gak bakal nyesel Kalau kalian nyesel Ya seperti yang gue bilang Lu gak bakal nyesel Eh dah tuh si polisi Jatohin badan sendiri dia Nyalahin gue dia Oke Yuk udah nyampe yuk Sip yuk Kita mulai yuk Misinya Nah disini nanti Disini kalau kalian lupa Disini Gue kasih tonton dulu aja dah Biar kalian gak lupa ya Nah nanti disini Si Big Smoke akan Baseballin Baseballin Nah itu nanti disini Si Big Smoke Akal akan Ngeplang Si Geng Fagos ini Abis itu nanti Geng Fagos ini Yang satunya itu Akan kabur Nah nanti kita akan Coba ikutin dia Dan juga nanti Gue akan cek Sekeliling Apa yang bisa Dieksperimenkan Dan kita coba-coba Tentunya Dengan bantuan dari Result Trainer Yang kalian lihat Sekarang ini ya Bang Result Trainer Lu kok warna biru bang Ya ini versi terbarunya Dari si abang Muhammad Air Rizal ini Semoga abang Muhammad Air Rizal ini Selalu Sehat selalu Makin kaya Makin seneng Makin ganteng Ya kan Kok ganteng bang ya Kayaknya sih cowok Gak mungkin Cewek namanya Muhammad Air Rizal bro Oke sekarang disini Sudah ya Disini nanti si Geng Vegas ini Akan kabur Dan akan dikejar oleh CJ Dan disini nanti Si Big Smoke Akan kecapean Karena Dengkulnya kopong Jadi si Big Smoke Dengkulnya kopong Makanya dia kecapean Bang bukan Dengkulnya kopong Bang Si Big Smoke nya Gendut bang Eh gue gak berani Ngomong gendut Ntar dibilang Body Shaming Sebelah salah bro Zaman sekarang tuh Makanya jangan macem-macem Kalo ngomong Lu salah dikit penjara Emang enak Nah sekarang gue langsung On the way Akan menyusul Si geng Vegas ini Gue biarkan saja Teman-temannya si Vegas itu Membakin CJ Pokoknya gak usah Peduliin mereka Karena mereka itu Hanya menghambat Perjalanan kita Untuk mencapai Kesuksesan Sama seperti Huthers Huthers itu juga sama Kayak gitu bro Cuma menghambat doang Nah Anggaplah geng Vegas ini Adalah mimpi kita Kalo kita fokus kepada mimpi kita tuh Bahkan kita sudah Berhasil Mendapatkan mimpi kita Kita sudah melewati mimpi kita Intinya tuh kayak gitu Semoga kalian paham Dengan analogi gue ya Gang Vegas selama kali Gang Vegas nih Oke kita sama-sama loncat Kita cek dulu nih Dia mau pergi kemana Karena Pasti dari teman-teman Yang main GTA San Andreas ini Apalagi ya udah Pro Legend Yang udah pensiun Gitu kan Nah pasti teman-teman Disini sudah berhasil Membunuhnya gitu kan Nah tetapi kan Nggak gitu Kalo kita berhasil Membunuhnya Kita nggak tau Nanti apa yang terjadi kan Makanya nanti kita Tonton dulu Katanya sih Gue pernah nemu komentar Bang Coba bang Ikutin nih orang nih bang Kalo lu bunuh ya Makanya banyak orang Nggak nyadar bang Tapi kalo lu coba bunuh bang Nanti ada sesuatu Yang menarik bang Kayak gitu bang Ternyata bang Kayaknya ngapa Dia marah-marah Yang parkir mobil disini Udah dah Nah Punya otak tuh dipake Nah ternyata dia Dia kesini bro Nah sip Ternyata tuh dia kesini bro Nah ini adalah Mobil temennya Ternyata temennya itu Udah Standby Nungguin dia Lu baca nih Lu baca The gang member is escaping Apa tadi bacaannya Nih nih Gue ulang nih ya Gang member itu kabur Memakai mobil Buruan Buruan apa namanya Buruan ambil mobil Kendaraan lain Dan kejar mereka Waduh 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 Yaelah Gua Sorry Gua tadi ada salah ya Salah-salahnya adalah Ini orang keburu kabur Berarti gua terpaksa Pake Menyo ini Nah sip Lu liat ya Gua terpaksa harus Numpang Di mobilnya Karena mobilnya Terlalu ngebut Karena mobilnya itu Terlalu ngebut Jadinya si CJ Kelempar Makanya disini Gua memakai bantuan Realizer Trainer Gua langsung Masuk ke Halaman belakangnya Bang bukan halaman belakang Bang Kursi tengah Bang Ye Kursi tengah Bang bukan kursi tengah Bang Itu mah kursi belakang Yes Terserah Lu Nah kalo liat disini Kita akan nunggu Beberapa saat aja ya Apa nanti gua akan Skip videonya aja ya Kalo ada sesuatu yang menarik Gua akan skip videonya aja Intinya disini Gua akan Standby aja Di belakang sini Yang dimana Nanti gua pengen tau nih Pergi kemana Karena kata temen-temen disini Ini tuh mengarah Ke sesuatu tempat Katanya Ada cutscene Rahasia katanya Karena kan pasti bener sih Yang gua bilang Gua juga gak pernah nyobain Karena selama ini Gua selalu berhasil Memingsankan Si geng Vegas ini Gitu kan Makanya gua pengen tau Oke Gua akan skip videonya ya Sampai jumpa Nanti kita bertemu Di sesuatu yang Menarik Oke Ini gua udah tungguin Dia balik Di tempat tadi Gua numpang ke mobilnya Coba kita liat Nembak-nembakin semua geng-gengnya Oh oke Ternyata ada cutscene rahasia Ternyata bener Oke apa nih Ternyata Si orang ini Itu masuk kesana Bang coba bang Ikutin bang Tenang aja Nanti cutscene nya Pasti bakal ngikutin Bang Dia masuk rumah sana bang Coba bang Cek bang Rumah sana ada apa bang Tiba-tiba mission Fail Dan gak tau kenapa Disini si CJ mati Padahal Darahnya si CJ itu Masih penuh Kayak gitu Itu sesuatu yang gak masuk akal Kenapa si CJ mati Gitu kan Udah ternyata itu Kasihin rahasianya Bang coba bang Nanti tengok rumahnya bang Di dalamnya Apakah ada interior bang Dan coba bang Lu pake bantuan result trainer Lu buka semua interior Biar nanti akan ada Blip kuning Coba bang Bisa dimasukin gak bang Yaudah Lu boleh request Tapi ya Tapi tak dulu Ini gua nuggin lama banget Nah Nih baru gua bilang Gua heran Masuk rumah sakit aja Tutorialnya lama banget Gitu ya bro Nah sekarang kita langsung cari rumahnya Tadi rumahnya sekitaran sini Kalau gak salah ya Di hotel sini Bener kan tadi Nanjak Kan tadi dia muter doang Kesini Ditembakin geng Fagos Sama temen-temennya disini Abis itu naik kesini Oke kita naik langsung Kita naik Oke Kita coba ya Apakah bisa Gak bisa Coba bang diketok bang Pitunya Tok 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 Gak bisa ya Berarti nanti kita coba lihat dulu Pake ini Sebentar kita coba lihat Gak ada ya isinya ya Nihil ya Isinya gak ada Berarti Sekarang pake yang open All interior Biar temen-temen disini lihat ya Oke Tunggu ya Tunggu ya Nih ya Unlock all interior Kalau temen-temen baca Oke ya Gak bisa ya Berarti gak ada blip kuning disini Berarti rumah ini gak ada Maaf ya Karena udaranya juga gak sabar Pengen keluar dari badan saya Ternyata Rumah itu Tidak ada interiornya Kayak gitu ya Bang Emang segini doang bang eksperimennya Ya enggak Tunggu dong eksperimen berikutnya ya Tunggu ya Kita akan lanjut lagi Sekarang berarti tugas gue disini adalah Gue ingin mencoba Untuk merebut mobilnya Nah Nanti gue akan coba merebut mobilnya Dari si supir tersebut Karena nanti gue akan Gue juga akan cek Apakah Mobil tersebut Emang udah standby Dari awal misinya dimulai Nah lu faham kan maksud gue Kalau lu gak paham Lu simak aja ya Oke gue kelewatan disini Nah sip Gue akan ulang lagi misinya Oke Disini gue akan skip aja cutscenenya Skip 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 Oke disini gue langsung Naik ke mobilnya si Big Smoke Oke Gue akan skip aja kali ya Sampai kita bertemu ke misinya Biar gak kelamaan nih Karena temen-temen disini pada Kuota sederhana Jadi banyak yang protes Nanti kan gue dosa juga ya Oke gue sudah sampai Sekarang gue coba Lihat dulu Ke arah sana Karena kan tadi mobilnya Ke arah sana ya Nah disini gue pengen cek dulu Ini mobilnya di sekitar sini tadi ya Apakah udah ada mobilnya Nah Ini mobilnya tadi standby disini nih Berarti belum ada ya Berarti gue akan langsung aja Mulai cutscenenya ya Oke kita mulai cutscenenya Kita coba cek ya Kita coba cek Nah ya Eh si Big Smoke disini dong What Ternyata si Big Smoke Ngumpet disini Apa sih si CJ What Padahal mereka disini Mana ya tadi Padahal mereka disini Tuh Padahal mereka disini Tapi ternyata Si Big Smoke dan CJ Mereka berdua ngumpet Di balik gedung tadi Kalau lihat di gedung-gedung ini Mana mereka Mereke Mana mereka Gak ada ya Udah hilang tadi ya Udah daripada pusing Kita langsung on the way aja Kesono kita lihat Ini masih di dalam cutscene nih Apakah ada mobilnya Kagak ada Ternyata emang Mobilnya belum ada Berarti Kira-kira tuh mobil Baru ada Pas Misinya itu Ngejar si Fagos Semoga lu paham maksud gue ya Oke Nah jadi Pas cutscene ini Itu mobilnya belum ada tuh Mobil temennya Makanya kita skip aja ya Nah Nah mobil temennya ini Baru ada nih Pas udah Posisi pengejaran ini Kayak gitu ya Skrip pengejaran ini Semoga lu paham maksud gue ya Nah ini baru nih Ini di skrip pengejaran ini nih Oke ini sekarang kita kejar Kejar dia ya Kita kejar dia Nah ini dia nih Orang ini Oke kita lewatin sini Kemungkinan mobilnya udah standby Kemungkinan Sip Mobilnya udah standby Berarti mobilnya emang udah ada dari kemarin Kayak gitu ya Berarti mobilnya udah disiapin nih Pas scene pengejaran itu Nah makanya sekarang tugas kita disini Kita akan langsung melampaui si geng Fagos tersebut Dan kita langsung Rebut mobilnya Kayak gitu Bang emang bisa bang direbut mobilnya bang Bisa tenang aja Oke disini gue memakai bantuan dari Rizal Trainer Gue disini dapat Tuh Dapat men-skip waktu Gue dapat apa namanya Memberhentikan Waktu Oke Nah ini mobilnya nih Oke sip 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 Kita sudah dapat Posisinya di mobil Sekarang kita saatnya kita buka Gak bisa ternyata Oke dikunci mobilnya Bang coba bang Gebukin mobilnya bang Coba kita gebukin Orangnya marah gak Kalau orangnya ke pancing Seharusnya orangnya marah disini Oke orangnya gak marah ya Oke orangnya gak marah Berarti oke Berarti kita tunggu Tunggu si Fagos ini Kita tungguin si Fagos ini Sampai naik Si Fagosnya baru sampai sini Bang emang Emang kalau Kalau gak bisa dinaikin Gimana caranya bang nanti Nanti kalau pakai bantuan dari Rizal Trainer Itu gue bisa pencet J Gue bisa langsung ambil alih mobilnya Kayak gitu bro Makanya nanti gue tunggu Si Gang Fagos ini Si gangster ini Itu naik dulu ke mobilnya Baru nanti gue rebut mobilnya Gue rebut paksa gitu lah Gue gak gerti bang Maksud lu bang Lu belibet bang ngomongnya Ya karena ini Susah gambarinnya Makanya seolah-olah Belibet gue ngomong Padahal Lu paham lah Pasti maksud gue Makanya kita tunggu aja nih Gang Fagos nih Naik dulu kesini Yalah formalitas segala Lu bro Lu kasihan amat Disuruh script ya Lari-lari muter-muter gitu Padahal lu tinggal aja Langsung lari Sini nah 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 Si Gang Fagos ini udah siap-siap Udah siap-siap Gue akan standby disini Pas Geng Fagos ini naik Oke Geng Fagos ini naik Sip Sip Gue langsung rebut mobilnya Ops Ops Temennya mau ngerebut gue Oke Temennya keluarkan Lu liat Lu liat Temennya ngejar-ngejar gue Pengen ngerebut alih mobilnya Temennya kabur Karena ketakutannya Nah sekarang kalau lu liat disini Bang Ini lu bener-bener ngerusak Script bang Kalau gini caranya bang Ini kan mobilnya Gak bisa dinaikin bang Gimana lu bang Gila lu bang Lah gue kagak gila lah Namanya juga eksperimen Terus gimana bang Kalau gini caranya bang Berarti kalau lu Di-diemin lu Gak bakal dapet Cutsin rahasia dong bang Ya gak bakal Ini semua Kita udah Merebut si script ini Jadi kan Pembuat game ini kan Si Rockstar ini kan Membuat script kan Yaudah Gue udah melampaui scriptnya ini Jadi gue terserah Mau kemana kek Serah jidat gue bro Nah sekarang gue Dikarenakan mobilnya Udah mau berasem nih Gue coba ke paint and spray ya Gue ingin Benerin mobilnya ini Coba nanti bisa gak nih Yang dibenerin Apakah nanti orangnya Akan hilang Si Fagos ini Apakah nanti warna mobilnya Berubah segala macem itu Apa yang terjadi Gue kepo banget pokoknya Nah ini nih Ini eksperimen namanya Nanti gue akan coba juga Sebelum geng Fagos ini naik ke mobilnya Gak enak banget Udara pengen keluar dari tubuh Gue ini udara Maaf ya bro Gue rekaman malam-malam nih bro Jadi udara pada masuk nih Bang emang rumah lu Gak ada temboknya bang Kagak ada Rumah gue outdoor Bang lu gak dimarah Emang tetangga lu bang Keberisikan Gak ada lah Orang gue gak punya tetangga Disini gue sendirian doang ini Nah kalau liat disini Mau warna mobilnya berubah nih Nah jadi Kalau udah kayak gini Terserah kita Kita mau kayak gimana Juga bingung Semua kuasa di tangan kita Bang coba bang Lu anterin Gang Fagos ini Ketempat Rumah yang ada di cutscene Rahasia tadi bang Nah bener juga tuh Ide lu tuh Nah kita coba ya Nih gue coba anterin ke rumahnya Gue coba anterin ke rumahnya Tadi rumahnya ada disini nih Nah bang Bener tuh bang Disini bang Nah kita Nah naik disini Ya elah mobilnya Ya elah mobilnya Senin kemis gasnya Oke berarti gue Naikin aja paksa Nah coba bang Anterin bang Ke rumahnya bang Tuh gak ada Gang Fagosnya Kagak paham dia ini rumah Orang di otaknya Dia cuma nembak-nembakin CJ doang Bang coba bang Lu tinggalin mobilnya bang Ya gue coba tinggalin mobilnya ya Tuh coba dia Dia ngejar-ngejar Gak kabur dia Coba dia balik gak ke rumahnya Misinya gagal gak Gak kabur dia Oke jadi kalau gue tembak Ini misinya gue berhasil Dah misinya berhasil Kayak gitu ya Cuma dapet respect Gak dapet duit Kayak gitu bro Cuma dapet respect Gak dapet duit Kayak dimana ya Kayak di tongkrongan Kalau tongkrongan Cuma dapet respect Gak dapet duit Oke ini di percobaan Berikut-berikutnya lagi Nah saat ini Kita akan langsung coba Bagaimana jika kita Merebut mobil Si geng Vegas Yang standby nunggu itu Sebelum Si geng Vegas Yang lari ini Itu masuk ke dalam Mobilnya apa Jadinya apa Jangan-jangan Geng Vegas itu Ngenalin si Jay Yang ada di dalam mobilnya Apakah nanti Geng Vegasnya kabur Ya kan Apa jangan-jangan Geng Vegasnya itu Karena dia sesuai Dengan script Apakah Geng Vegasnya itu Si ini nih Orang ini Apakah Akan tetap Masuk ke dalam mobilnya Karena emang disuruh oleh Scriptnya dan sistemnya Apakah seperti itu Maka kita coba ya Nah disini Kalau lihat disini Nah gue udah sampai Oke ke dalam mobilnya Seperti biasa Gue iniin gak bisa-bisa Berarti satu-satunya Cara gue akan langsung Paksa masuk ke dalam mobil ini Tapi Jangan lupa Bahwasannya Gak usah dipaksa masuk Pencet J Di result trainer ini Gak perlu Kalian itu Bisa nembak Ayo sedikit Nembak orang ini Dikit dah Mati orang nih Oke Abis itu kalian tinggal masuk deh Ke dalam mobilnya Oke Nah tapi Disini keburu ada Geng balas Bentar ya Gue abisin dulu nih Si geng balas nih Kicut Ganggu aja ini Gue lagi record video Emang ada-ada aja orang ya Namanya haters Kayak gitu tuh Gak ada puasnya Ganggu aja Hidup orang Kayak gitu Haters lu emang Artis bang Eh Lu bukan artis juga Punya haters Lu di sekolah pastikan Ada yang ngiri sama lu Lu gak usah jauh-jauh Tetangga lu juga Ada yang ngiri sama lu Lu berhasil dikit Punya ini dikit Diiriin Jadi haters tuh dimana aja Ini contoh nih Gak jelas banget Tuh Ya Allah nih Giliran dia Ngerbut gue Polisi gak bunuh dia Emang Aduh Emang bener-bener Emang bener-bener Emang bener-bener Orang kayak gini Ah Lu di surga aja bro Lebih pas Nah disini kita tungguin aja Si geng Vegas Bentar lagi Sampai dia nih Aduh Posisinya jadi berubah Gini dah Semoga si geng Vegas nih Gak nge-crash dia ya Skripnya ya Oke Ternyata dia ngenalin Kalau supirnya itu si CJ Jadi Karena dia ngenalin itu si J geng Vegas ini Gak mau masuk ke dalam Mobilnya Sendiri Padahal ini Wow berarti keren nih Realistis juga berarti GTS Andreas Karena kenapa realistis Si geng Vegas ini Gak ngenalin supirnya Eh gak ngenalin supirnya Ngenalin supirnya Supirnya itu si CJ Jadi dia kabur Bang coba bang Lu ikutin dong bang Tadi lu gak berhasil ngikutin Lu gak coba ngikutin dia Jadi gini bro Kalau gua ngikutin si geng Vegas ini Juga percuma Gua ngikutin dia juga percuma Tuh Percuma gua ngikutin dia Tuh gua ditunggu kesana kemari Dia bolak balik Bolak balik Jadi Kalau udah begini Si geng Vegas ini Udah dikategorikan sebagai Penduduk Yang ketakutan Dan hanya berlari Tanpa tujuan Kayak gitu ya bro Jadi udah dikategorikan Sebagai penduduk Yang berlari Tanpa tujuan Kecuali Si geng Vegas itu Berhasil Menaiki mobil ini Kalau geng Vegas itu Berhasil naikin mobil ini Si geng Vegas itu Mempunyai tujuan Tujuannya itu Ke rumahnya Yang disini Semoga kalian paham ya Dengan persis teman Yang ada di game GTS Andreas ini Yang ada di misi ini Oke Oke terakhir di video ini Gua akan coba Hancurkan mobilnya Sebelum si geng Vegas itu Yang lari itu Sampai ke mobilnya Apa yang terjadi Apakah si geng Vegas itu Akan tetap kekeh Masuk ke dalam mobilnya Dan nyamperin mobilnya Kita akan coba cek Oke kita akan skip video ini Sampai gua ulang misinya lagi Oke Ini adalah terakhir kali Kita akan mencoba Mengeksperimenkannya Kita skip aja ya Kita skip aja ya Oke sekarang Kita akan ikutin dulu nih Si geng Vegas ini Habis itu nanti kita akan Langsung hancurkan mobilnya Tapi dikarenakan disini Si J lama banget Larinya Tumben Ketinggalan jauh banget Oke kita pake bantuan Dari Z Trainer aja ya Untuk menyamai Kekuatan larinya Si geng Vegas ini Oke sip Kita nanti akan langsung Ikutin dia Ayo Larinya lama banget Lu kayak abis disunat Tari ya Gua kira suhu Taunya cupu Nih geng Gua kira Gragas Gua kira tuh Keren gitu Gahar gitu Larinya kayak bencis Bang Lu rasis lu bang Ngatain bencis Emang apaan bencis Lu Lu nyari celah aja lu Biar gua dipenjara lu ya Biar gua disomasi lu ya Sama kaum-kaum bencis ya Ini gua hancurin nih Mobilnya dulu ya Ini gua hancurin nih Nih coba ya kita hancurin ya Si J Jauh-jauh dulu Dan ntar mati Nah kita hancurin Nah disini Gua karena dikejar-kejar Polisi disini Gua No wanted level ya Gua ga usah ada Wanted level polisi disini Nah mobilnya udah gua hancurin ya Kita coba cek Mana tadi geng Vegas Masih disono Lama kali larinya Kayak bencis aja lu Bang jangan salah Bencis kalo lari Cepet banget lu bang Apalagi digampar Abis lu bang Iya emang bener emang bencis Serem-serem bro Emang bencis tuh apa sih bang Iya bencis Bencis mah Gak tau lah Nunggu lu liat ya Nunggu ya Tuh Dia udah tau Mobilnya kebakar Wah berarti keren Sistemnya realistis Padahal ini game jadul Karena kayak gini bro Gue ngomong sampe gagap Saking kagumnya gue Karena kalo emang sesuai script Itu geng Vegas Pasti keke aja Lari-lari di mobil begini Coba masuk ke dalam mobil ini Tapi ini nyatanya Realistis banget Seolah-olah tuh Si pembuat game ini Si Rockstar ini Mempunyai escape plan gitu loh Di scriptnya tuh Mempunyai escape plan Kayak gitu lah pokoknya Oke Oke nih Kelupaan nih Ini terakhir kali baru nih Ini sekali lagi Ini apa bang Lu mau ngapain bang Bukannya lu katanya Terakhir nih bang Eksperimen Nah ini gue kelupaan nih Si Big Smoke nya nih Nih pasti lu tau lah Scene ini nih Nah nanti kan si Big Smoke tuh Kecapean Nani gue lupa nih Eksperimenin si Big Smoke Lu mau eksperimenin Kayak gimana bang Nani Tungguin aja Tunggu ya kan Nah si CJ nih Ngejar si Viva Ghost nih Kan Big Smoke capek nih Gue coba Pengen membuat Big Smoke Sebel sama si CJ Gue akan coba Membunuh si Big Smoke Gue akan coba Memaksa Big Smoke Untuk mengikuti si CJ Karena disini Kalau lu liat Si Big Smoke Udah nyerah dia Kecapean dia Tuh si Si Big Smoke Nyuruh si CJ Woy Buruan lu kejar dia Karena kita coba Tonjokin Oh iya ternyata Si Big Smoke nembakin Ntar gue pake bantuan Dari Z Trainer disini Gue coba Kebalin diri gue dulu Oke baru kita Akan tonjok si Big Smoke Ternyata di si Big Smoke ini Kalau kita tonjok-tonjokin Si Big Smoke sebel Sama si CJ Tuh Coba bang Coba bang Bunuh si Big Smoke bang Bisa ngebang Bisa lah Nih tuh Tapi darahnya tebel ya Nggak bisa di headshot Kepalanya Nggak bisa di headshot Nggak bakal bisa tuh Kepalanya Nggak bakal bisa buntung Si Big Smoke itu Darahnya tebel banget Nah tapi misinya gagal Karena disini Si Big Smoke mati Dan kalau liat disini Geng Balas Lu buat musuh di sini Sini juga Geng Balas Bakal musuhin si CJ Nebakin si CJ Ya itu bisa juga Tapi memang Kalau kita ikutin Sesuai cerita Emang si Big Smoke itu Emang kerjasama Masih Balas itu Oke sekarang saatnya Gue akan Memaksa si Big Smoke Untuk ikut bersama si CJ Apakah nanti Si Big Smoke ini Akan membantu Si CJ dalam Membunuh Atau Memingsankan Si anggota Vegas tersebut Nah kalau lu Nggak ngerti Maksud gue Lu tonton aja ya Oke Gue akan skip videonya Sampai gue Sampai ke tadi dulu ya Gue sudah sampai Ketempat yang tadi ya Nah sekarang kita skip aja Videonya Kita skip aja Nggak usah lah kali ya Nggak usah kita skip Kita tungguin aja Jadi nanti Gue akan Memaksa Big Smoke Untuk mengikuti si CJ Nah pokoknya kan disini Si Big Smoke capek nih Dia nyerah nih Sampai sini aja Dia diem aja Kagak ngapa-ngapain kan Nah nanti gue Akan membuat CJ Mengajak si Big Smoke Gimana bang caranya Kan nggak bisa bang Tenang aja Nanti gue pake Rizal Trainer Bisa lah caranya tuh Nah lo liat disini Si Big Smoke Kalau gue coba ajak Ini kan biasanya kita ajak Ini pencet G Kalau di PC Tapi kalau di PS Gue nggak tau gimana Yang penting kan disini Si Big Smoke Kita ajak Dia nggak mau Ya kan Nah makanya Satu-satunya cara disini Memakai bantuan dari Rizal Trainer Tapi sebelum itu Kalau lo liat disini Si Big Smoke ini Jalan entah kemana Berhenti kayak gini Bang coba bang Lo ikutin si Big Smoke Kira-kira kemana dia Ya jawabannya adalah Si Big Smoke ini Sudah seperti pedestrian Jadi nggak bakal bisa Kemana-mana Jadi nggak ada tujuan Gitu lah bro Pokoknya dia tuh Nggak hopeless Gitu lah pokoknya Nggak ada tujuannya Makanya disini Gue akan langsung Recruit everyone Gue klik disini Dan gue akan Membuat Si Big Smoke ini Seperti geng Oke lo liat disini Si Big Smoke Ngikutin si J Nggak nih Nah tuh Lo liat ya Si Big Smoke Ngikutin si J Karena Si Big Smoke ini Sudah gue rubah Menjadi Anggota geng Layaknya geng Groove Street lah Kalau lo nggak paham Yaudah Nanti lo tanya aja Di kolom komentar Nanti dibantuin jawab Sama teman-teman Disini nih Keburu geng Vegasnya Kabur Ini nih Aduh Gue lamaan Cingcong nih Gue lamaan Jelasin dulu Abis kalau nggak dijelasin Pada protes sih Kalau nggak ngerti Ya protes Jadi bukannya nggak ngerti Nanya Tapi nggak ngerti Protes gitu lah Mental-mental Anak bangsa tuh Bang lo kok ngatain Anak bangsa Kebanyakan Kebanyakan kayak gitu Kalau nggak ngerti Ya ngehujat Kalau nggak ngerti Ya sok tau sendiri Bukannya bertanya Itu Oke sekarang saatnya Kita lihat sekarang sini Si geng Vegas Sudah keburu Masuk ke mobil temennya nih Keburu masuk ke dalam mobil Berarti disini Kita akan coba cek Kita akan coba tes Apakah si Big Smoke ini Itu nembakin si geng Vegas Apa Apa Jangan-jangan si Big Smoke ini Malahan diem aja Ini mobilnya lama banget Ampun deh Ntar ye Ntar ye Nah nih Nih lu lihat ya Apakah si Big Smoke akan Eh 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 Mobilnya jelek banget Sumpah Nggak jelas banget hidupnya Mobilnya ampun Nah nih dia Nih 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 Tuh si Big Smoke coba nih Si Big Smoke nembakin nggak nih Please mobilnya Kencangan dikit Nahpe Nah si Big Smoke Oh iya ternyata Big Smoke Kerja Si Big Smoke ternyata kerja Tuh lu lihat tuh disitu Dia nembakin nih Mobilnya ye Tuh walaupun mobil gue udah mau meleduk Meleduk tuh lu lihat ya Si Big Smoke kerja cuy Nah gue heso yam aja kali ya Biar perbaikin mobilnya Tuh ya Allah Mobilnya rongsok banget dah Ini lemot banget Akselerasi kagak Nah sekarang Pasti lu bertanya Bang coba bang Lu pake cheat Ya lu tembak Lu tembak deh Lu Lu nabrak mobil warga Terus mobil warganya Itu langsung Terbang melayang Bang coba bang Pake cheat itu Nah udah langsung aja Bener juga ide lu Disini gue akan langsung Membuat mobil gue itu Jika gue nembak Gue tembak Ini mobil yang lain itu terbang Gitu nih Udah gue coba ya Gue udah coba Aktifin cheatnya Oh mampu Mampu Oke untung aja Nih 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 Gue tabrak mobil warga Mobil warga terbang Gue tabrak lagi mobil warga Mobil warga terbang Bang coba bang Mobil si Vegasnya bang Oke sebentar Sebentar Kayaknya sih gak bisa Tadi gue udah coba Tuh gak bisa Ternyata Mobil geng Vegas ini Itu Kebal terhadap Terbang Kalau kita Tabrak terbang Itu kebal mobil Vegas Ini mobil-mobil warga Pada terbang nih Kalau gue iniin Tuh pada terbang kan Kalau gue sentuh Gue sentuh pada terbang Tapi mobil Vegasnya Ini gak terbang Sumpah ini mobilnya Si CJ jelek banget Ini ampun dah Tuh Gak terbang deh Mau gue tembak-tembakin apa Gimana tetap aja Kagak terbangnya Coba gue turun disini Gue langsung aja Bakso kain Apakah si Big Smoke Hilang Kita coba Bakso kain Kita bakso kain Kita bakso kain Aje Oke 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 Kita bakso kain dah Meledak Si Big Smokenya Apakah hilang Saat misinya berhasil Misinya kan Bentar lagi berhasil Ternyata pas Si Gang Vegasnya Itu meninggoy Si Big Smokenya Tiba-tiba aja Hilang Oke gitu aja ya bro Segitu aja ya Ini eksperimennya Udah aneh Kalau lu punya ide Segala macem itu Eksperimen segala macem itu Lu komentar lagi di bawah ya Oke Sampai bertemu di misi-misi selanjutnya Nanti akan gue coba eksperimenkan Sambil menunggu GTA Trilogy Pokoknya disini Terima kasih sudah menonton Sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Nah ini nih Lu liat nih Tanda-tanda akhir jaman Tuh Lu liat ya Bang Apaan sih bang Tanda-tanda akhir jaman Begini kok Dibilang tanda-tanda akhir jaman Ya bercanda Namanya juga bercanda Oke dadah Tanda-tanda akhir jaman Tanda-tanda akhir jaman Tanda-tanda akhir jaman